Bisa liat nih Mau tau lakin gini tuh Jadi dia tidak menyentuh Pemirsa Biar kita paksa juga tidak menyentuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ane Alpray Di channel Jakorang Malam Pada video kali ini Saya akan mempraktekan Bagaimana terjadinya energi Atau suatu benda ya Suatu benda pusaka Yang mempunyai energi tertentu Atau disebut dengan Benda bertuah Atau kodam Di sini Saya mencontohkan ini Di dalam kantong ini Nanti kita sama-sama lihat Isinya Pemirsa Bagaimana kita membuktikan Adanya energi Dalam suatu benda Fisik ini Jadi Sebelumnya Saya ingin memberitahu Pada Pemirsa Sekalian ya Bahwa ini adalah benda fisik Fisik aja Pemirsa Gitu Kenapa Benda ini kok Benda-benda gitu Bisa menyimpen gitu Umpama dan hanya gitu Pemirsa Karena ini adalah Suatu benda yang namanya KTnya Turun-temurun Atau disebut dengan Waris Atau warisan Atau amanah Jadi boleh aja Kita simpen Pemirsa Yang gak boleh Itu kita meminta Sesuatu Pemirsa pada Benda ini Gitu Ya Jadi pada video ini Saya menerangkan Tentang Energi yang Berada di dalam Benda ini Pemirsa Gitu Jadi kalau masalah Seberapa besar Bang Berapa persen Kekuatannya Apa yang gak Bisa gak Bang Lihat Wah Itu urusannya lain Pemirsa Yang penting kita Cara mengetes Energi yang ada Di dalam Benda ini ya Pemirsa ya Nanti sama-sama Kita lihat Kita saksikan sendiri Videonya Cara ini juga bisa Digunakan oleh Orang biasa Atau orang awam Pemirsa Gitu ya Jadi gak perlu Mantra Atau bacaan Atau apapun Pemirsa Kita cukup Ngetesnya Udah lah baik Walaupun Kita lagi Berada Di Tenggir jalan Atau gimana Terserah lah Pemirsa ya Yang penting Sekali lagi Saya ingetin Bahwa ini Hanyalah benda fisik Gitu Kita tetap Meminta kepada Allah Berdoa aja Pemirsa Kalau masalah Rejeki Kesehatan Atau apapun Jangan bergantung Pada Benda ini Pemirsa Oke kita simak ya Videonya Oke Langsung saja Bendanya Saya buka Ini bisa Bendanya apa sih Bisa ya Ini benda ini Dibetak dari jarak deket Ini kayak semacam Golok kecil Dibetak Sarumnya dari kulit macan Wow Oke pemirsa ya Misal lihat sendiri Sekali lagi Saya merangin Ini adalah Benda biasa Fisik Kita hanya melihatnya Fisik aja pemirsa Kita buktiin Apakah benda ini Mempunyai energi Tertentu Kita lihat Pemirsa Ini bisa disaksikan sendiri Tanpa rekayasa ya Oke kita mulai ya Pemirsa ya Oke pemirsa Bagaimana cara ngetesnya Gampang aja Pemirsa Ini bisa dilakukan Oleh siapapun Termasuk orang Yang gak ngerti Bukan orang ahli Tanpa mantra Atau bacaan tertentu Kalau mau baca sesuatu Ya silahkan aja Pemirsa Tapi kan tidak ada Tidak ada juga Larangan Pemirsa Ini saya gunain Rokok Ini rokoknya Yang saya gunain Gitu ya Nanti saya jelasin Kenapa Kita bisa juga Menggunakan rokok Bisa Bentar ya Ini bendanya Disini Ini rokoknya Mau bisa lihat sendiri ya Nah ini bendanya Oke Juga ini harus panjang-panjang Ini misalnya Tuh Ya Ini dari suatu tempat Mohon maaf Saya gak bisa sebutin Empatnya ya Nah ini rokoknya Nah ini rokoknya Kita rokok rokoknya Nah ini rokok Ini kita buka Bentuknya Kayak macam Golok kecil Pemirsa Nah ini kita buktiin Pemirsa Bentar ya Golok ada di tangan saya Ini ya Jadi memegang Di antara dua jarinya Ini perlahan aja Pemirsa Tuh 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 Kenapa dia tidak bisa Menyentuhnya Memisah Ini saya lakukan Sekali lagi Tuh Dia tidak akan Bisa menyentuhnya Ya Memisah lihat sendiri ya Dia tidak bisa Menyentuh Nah sekarang Sekarang posisinya Saya giniin Memisah Tidurin ya Ya Memisah Pas dia Memisah Tenang Memisah Kita coba lagi Ada kak Coba lagi nih Coba lagi nih Coba begini Jadi rokok ini Tidak bisa menyentuh ujungnya ini Kenapa tidak bisa menyentuhnya Sekarang saya masukkan dulu Masuk lagi ke sarungnya Saya tutup dulu ya Oke Seperti Pak Misal lihat Di dalam ini Kenapa tidak bisa menyentuh ini Karena itu terjadinya Benturan energi Ini rokok kan ada barangnya Ini ada barangnya Ini kan panas Wah panas Itu bukan hanya Wah mantap Panas nih Bisa menyentuh ini dan tidak bisa menyentuh ini Karena itu namanya benturan energi Pemisa Gitu Pemisa ya Kenapa bisa terjadi begitu Karena adanya energi di suatu beda itu Gitu Pemisa Jadi hal seperti ini bisa dibuktiin Oleh orang yang biasa sekalipun Lo misal Jadi tidak perlu membaca sesuatu Atau apapun Menggunakan orang yang ahlinya Oke kita coba Cara kedua Nah ini cara kedua Saya gunakan tarik macan Ini kesini ya Tutupkan disini Ya lihat Lihat Nisa Nisa giniin lagi nih Tuh 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 Gitu Pemisa ya Kita coba Sekali lagi ya Gitu Pemisa Gitu Pemisa Ya Pemisa lihat nih Mau Kau lakin gini Tuh Tuh Jadi dia Tidak menyentuh Pemisa Biar kita paksa juga Tidak menyentuh Pasti akan jatuh Ini tangan ini Memesin aja Pemisa Tuh Saya ulang ya Gitu Pemisa Terlepas Masalah Berapa besar Kekuatan atau Energi Atau apapun Dari suatu benda Fisik itu Itu sih Saya gak mikirin Pemisa Yang jelas 90% Atau bisa juga Lebih Benda-benda yang Tadi saya praktekin itu Itu pasti Mengandung energi Pemisa Tapi kalau dia Langsung menyentuh Pemisa Ambil Ini ya Nih Ya ini Tuh Ada urusannya Mau gimana juga Kena Tuh Gampang Jadi itu Tidak ada Energinya Demikian Pemirsa Tentang Video kali ini Tentang Pengetesan Suatu benda Suatu benda Atau benda pusaka Atau apapun Jika dia memiliki Energi Energi tertentu Kita menggunakan rokok Kenapa kita menggunakan rokok Karena disini ada api Pemirsa Ini ada api rokok Disini Ya Karena ini ada apinya Dan ini adalah Aurangnya dingin Jadi dia begitu Begini Dia akan berbentul Begini Pemisa Gitu ya Pemisa ya Oke terima kasih Sudah menyaksikan Tayangan ini Mohon maaf Apabila Dalam penjelasan saya Dirasa Mengganggu Atau kurang nyaman Atau Banyak kekurangannya Saya mohon maaf Tapi itu Saya lakukan Untuk pembuktian Pembuktian Secara alami Aja Pemirsa Jadi gak perlu Yang Aneh-aneh Atau gimana ya Mungkin kalau dengan Menggunakan Teknik Untuk pengetesan Suatu benda Atau Pusaka tertentu itu Itu harus dilakukan Orang yang ahli Pemirsa Terus Gimana nih Kok saya bisa Menerangkan tentang itu Nah itu untuk Mengetes energinya Aja Gitu ya Pemirsa ya Terima kasih Sudah menyaksikan Tayangan ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dukung terus Channel Jijak Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax